Presiden Jokowi Dodo meresmikan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Johannes Leimena di kota Ambon, Maluku. Presiden berharap RSUP Leimena dapat meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Indonesia bagian timur. Presiden Jokowi meresmikan Rumah Sakit Umum Pusat pertama di Indonesia timur setelah dilakukan groundbreaking pada tahun 2017 yang lalu. Ada pun RSUP Dr. J. Leimena merupakan Rumah Sakit Umum Pusat ke-34 yang ada di Indonesia sekaligus menjadi RSUP pertama di Indonesia timur. Sebagai RSUP, Rumah Sakit Leimena memiliki fasilitas kesehatan rujukan utama setelah dari Vaskes Premier. Selain meresmikan RSUP Leimena, Presiden juga meninjau vaksinasi masal yang dilakukan di rumah sakit tersebut. Vaksinasi tersebut diberikan kepada para pelayan publik, masyarakat lanjut usia, serta tokoh-tokoh agama di Provinsi Maluku. Jokowi mengatakan saat ini terdapat 116 ribu masyarakat yang telah menerima vaksinasi COVID-19 di Provinsi Maluku. Pada hari ini juga telah kita lihat, telah selesai rumah sakit Dr. J. Leimena di Ambon. Yang kita harapkan ini akan memberikan layanan kesehatan yang prima untuk masyarakat di Indonesia bagian timur, utamanya di Provinsi Maluku dan lebih khusus lagi untuk Kota Ambon. Ini adalah rumah sakit yang sangat besar, sehingga kita harapkan Indonesia bagian timur bisa dilayani di rumah sakit.